bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi atau video tutorial kembali nah untuk pembahasan kali ini itu seputar seleksi P3K 2022 ini wajib terdaftar di Dapodik nah berhubung sekarang itu Dapodiknya 2022 maka wajib masuk di Dapodik 2022 kenapa? karena ini sudah resmi teman-teman di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ya nah kita cek teman-teman nah disini di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K ini disebutkan teman-teman ya coba kita langsung ke poin pokoknya gitu nah disini kan pelamar itu dibagi menjadi dua kategori ada pelamar prioritas ada pelamar umum ya nah untuk prioritas kami yakin tidak masalah gitu karena menurut informasi itu tidak tes lagi gitu nah sekarang kita ke pasal 6 teman-teman ya kita ke pasal 6 disini kita ke pasal 6 teman-teman ini karena berhubungan dengan Dapodik berhubungan dengan operator sekolah maka kami bahas untuk seleksi P3K ini nah untuk pasal 6 pelamar umum gitu ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B ini terdiri atas dua poin teman-teman nah dua poin yang pertama untuk lulusan PPG itu harus terdata di database kelulusan PPG ini untuk pelamar umum nah yang paling pokok itu teman-teman ini ya pelamar yang terdaftar di Dapodik ini jelas sekali di permen PAN-RB ini ini mutlak jadi yang tidak terdaftar di Dapodik ini otomatis tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 dan disini disebutkan teman-teman itu minimal memiliki masa kerja paling rendah itu 3 tahun ya 3 tahun dimana di Dapodik nih teman-teman jadi yang bisa mengikuti seleksi P3K itu terdata di Dapodik minimal 3 tahun masa kerjanya ya paling rendah itu 3 tahun tercatat di Dapodik ini untuk prioritas yang ketiga saja ini wajib terdaftar di Dapodik dan 3 tahun masa kerjanya gitu ya apalagi yang pelamar umum pelamar umum ini yang baru akan mengikuti tes P3K ini ya ini wajib terdaftar di Dapodik teman-teman jadi intinya itu ya jadi jika guru honorer ini tidak terdaftar di Dapodik maka tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahun 2022 begitu kiranya teman-teman jadi intinya masuk Dapodik gitu ya intinya masuk Dapodik nah yang seperti ini teman-teman nah kita ke Dapodik sekarang nih ya untuk yang mau mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini namanya itu sudah tercantum di sini teman-teman sudah tercantum di Dapodik dan data-datanya itu sudah masuk di sini dan sudah disinkronkan gitu ya maka untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini wajib terdata di sini di Dapodik begitu kiranya teman-teman ini sesuai dengan permainan Rb yang terbaru yaitu nomor 20 tahun 2022 mudah-mudahan dengan informasi ini bisa sedikit memberikan pencerahan dan sharing buat teman-teman semuanya oke baiklah teman-teman itu saja mungkin informasi singkatnya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya silahkan teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus video terbaru dari channel kami serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh